Industrialisasi di Batam ingin mengharapkan investor yang masuk ke galangan kapal, ke industri MKO. MKO itu adalah servis pesawat terbang. Dan apalagi untuk membangun pusat data yang katanya Batam itu paling aman. Untuk data-data, basis data, data dan sebagainya. Maka itu butuhnya ada investasi yang nilainya tidak mungkin hanya sekedar miliar. Nah, kalau investor ini tidak yakin bahwa harta atau investasi yang diinvestasikan itu akan benar-benar aman, bagaimana mungkin? Apalagi dengan berbagai macam presiden yang telah terjadi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, diarahnya Pak SBY misalnya. Ketika Pak SBY saja sudah menyampaikan, Oke, kita setuju untuk investor yang mau masuk waktu itu ke pembangunan workline di kalangan kapal dan sebagainya. Nah, setelah itu pemerintah daerahnya bilang bahwa itu kan persetujuan pusat, itu kan persetujuan daerahan presiden. Kami tidak menyetujui itu. Jadi, bayangkan, itu sudah keputusan presiden saja kalau dengan struktur, struktur masih ada dua kewenangan. Jadi, saya setuju tadi dualisme itu memang secara ini semu, tetapi di dalam realitasnya Pak, kewenangan itu memang diperkutan menjadi, apa namanya? Nah, sehingga, ya sehingga itu yang menyebabkan mengapa mereka lebih memilih Vietnam, lebih memilih Malaysia, dan bahkan mungkin sekarang malah lebih memilih Birma daripada Indonesia. Lihat tren investasi, ya. Jadi, ketika ada perang dagang, itu sebenarnya ada momentum larinya investasi yang realokasi dari China ke Asia. Nah, sayangnya, ya sayangnya realokasi tersebut tidak ke Indonesia, termasuk ke Batang. Dan bahkan malah itu tadi memilihnya Birma. Nah, sehingga, makanya, dari saya usah tadi, Ustaz Umar menyatakan masih tengah-tengah, ini masih bisa, asal, gitu kan. Karena ada contohnya, gitu, contohnya diserahkan pemerintah daerah di, apa, China masih bisa, tetapi persoalannya adalah koordinasi dan konsistensi. Ini yang menjadi persoalan dan sudah menjadi stigma yang dipahami oleh investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia. Nah, sehingga, kalau dengan, sudah dengan persoalan dan historis seperti itu, maka kalau kami secara kajian, sudah tegas saja kalau memang masih mau menjadikan Batang, Ini adalah lokomotif industrialisasi dan juga menjalankan peran-peran strategis tadi, tetapkan Batang sebagai daerah ekonomi khusus. Jadi, kalau itu daerah ekonomi khusus tentu akan menjadi exclude, menjadi tidak lagi menjadi address dari undang-undang otonomi daerah. Nah, baru, ya baru itu akan benar-benar, ya benar-benar clear, dan para investor itu pasti dengan senang hati akan berinvestasi di Batang. Nah, sehingga kalau, kalau bisa kita simpulkan tadi dari beberapa yang telah disampaikan, memang kata kuncinya pertama, kalau ini kegiatan ekonomi, itu memang harus profesional. Karena yang dipertaruhkan itu uang, atau investasi. Nah, kalau dari sisi politik, kalau ada elit politik yang tidak govern, atau salah dalam mengambil kebijakan, atau salah memberikan statement, paling yang rugi kredibilitas. Kredibilitasnya turun. Jadi, kalau misalnya politisi, termasuk mungkin ombudsman, salah bikin statement, paling kuat, kredibilitasnya Pak Laude, turun. Tapi kalau investor, sampai salah mengambil keputusan investasi, maka itu uangnya hilang. Nah, sehingga, sehingga semua keputusan-keputusan yang terkait dengan ekonomi dan investasi, itu memang harus benar-benar prudent. Dan benar-benar pasti, makanya membutuhkan tata kelola dan pengelolaan sejauh.